Halo Sobat Kreatif dimanapun berada, masih kembali lagi dengan channel Youtube Weather DWA Dalam video kali ini, seputar setenis lagi Sobat Kreatif Masih model yang sama, lagi diminati banyak orang Silahkan yang baru melihat atau bergabung dengan channel ini Tekan subscribe di pojok kanan bawah video ini Dan berikan komentar-komentar yang bisa membuat terinovasi Dan lebih semangat membuat video-video yang bermanfaat dan menarik buat Sobat Kreatif semuanya Mari simak videonya pembuatan pagar balkon stainless rumah lantai 2 ini Ini ukuran pagar balkon lantai 2-nya Sobat Kreatif Balkon belakang rumah berbentuk L panjang 300 cm dan 400 cm Balkon samping rumah sebelah kiri panjang 300 cm Balkon lantai 2 sebelah depan panjang 300 cm Dan balkon sebelah samping kanan rumah berbentuk U panjang 300 cm dan kanan kiri panjangnya 100 cm Dan pagar balkonnya akan dibuat seperti ini Sobat Kreatif Menggunakan pipa stainless 2 in, pipa stainless 1 in setengah, pipa stainless 1 in, dan pipa motif stainless 1 in Semua tebal pipa stainless 0,8 mm Juga menggunakan aksesoris gucci warna merah, warna biru, dan warna kuning Aksesoris stainlessnya memakai gelang sambung panjang 30 cm lebar 11 cm dan mercy stainless 10 cm juga bola 2 in Oke Sobat Kreatif Ini waktu pembuatan pagar balkon stainlessnya di bengkel kami Pipa stainlessnya yang sudah dicewak, dicantum modelnya seperti di awal video tadi Untuk cara coak pipa stainlessnya di video-video sebelumnya sudah ada, sudah kita buat Setelah bingkai pagar balkon 4 tempat, lantai 2 ini tiap Lalu dipotong pipa stainless motifnya juga pipa stainless 1 in yang ada aksesoris gucinya Setelah itu dirangkai dicantum di bingkai pagar balkonnya Untuk jaraknya jari-jari pipa motif dan pipa ada gucinya 10 cm Sobat Kreatif Jadi semua jaraknya jari-jarinya 10 cm karena ada gucinya yang nampak jembung Setelah keempat pagar balkonnya siap semua, dicetak lalu di las argon juga mercy dan gelang sambungnya dipasang Dengan menggunakan las argon manual dan las listrik Rino 160 900 Watt Di video sebelumnya juga sudah ada sobat kreatif Setelah siap di las argon lalu di gerindra menggunakan mata gerindra ultra flat dengan cara menggerindranya diputar Mengikuti pipa stainlessnya Lalu setelah di gerindra, bekas gerindranya di amplas menggunakan tas pasir 220 atau 240 Terus dipoles menggunakan bekas bungkus semen dan langsol memakai gerindra agar cepat mengkilap Di video sebelumnya sudah buka kita buat sobat kreatif Lanjut ke pemasangannya sobat kreatif Ini rumahnya, kita naikkan dulu pagar balkonnya, balkon belakang, lantai 2, balkon rumah samping kiri, balkon rumah depan, dan balkon rumah samping kanan Terima kasih telah menonton! Pemasangan balkon rumah samping kiri berdekatan balkon rumah belakangnya, lantai 2, kita pasang dulu Ditandai dulu yang mau di bur, setelah ditandai di bur dan dipasang baut di nabol lalu di last argon Untuk bagian atas pagar balkon ini dikasih baut di nabol 2 biji biar kuat dan ditutup memakai ring stainless Lalu untuk tapak-tapaknya kita kasih ring juga lalu di last argon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu bagian balkon belakang dipasang sobat kreatif Pagar balkon belakang ini berbentuk L, sudut, jadi sudutnya disambung dahulu lalu di gerindra juga dipoles Karena nanti sudutnya dari luar tidak bisa untuk menggerindra dan memoles Setelah itu ditandai dan di bur juga dan dibaut di nabol dan di last menggunakan argon Dan untuk bagian balkon yang depan rumah dan balkon samping kanan lantai dua ini prosesnya sama seperti balkon belakang atau di belakang Oke sobat kreatif sekian dulu video dari kami Jumpa lagi dalam video berikutnya Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya